Terima kasih. Jadi yang kita concern adalah pada waktu itu mengenai compliance-nya, bagaimana orang bisa mendapatkan kepercayaan terhadap perwakafannya atau kegiatan perwakafannya misalnya, contohnya yang dicotohkan Pak Riki tadi ya. Jadi kita bikinlah namanya perkumpulan atau asosiasi syariah bisnis, maksudnya adalah syariah bisnis information system, jadi perkumpulan teman-teman yang punya interest terhadap sistem bisnis yang berhubungan dengan ekosistem kegiatan syariah. Nah, jadi beberapa tahun lalu kita bikin ini, memang dalam perkembangannya kita tidak terlalu aktif ya, tapi kita mencari sistem yang bisa kita dorong untuk bisa menjadi percontohan gitu Pak Hendro, Pak Riki. Jadi insya Allah dengan adanya kegiatan ini, kita bisa menjadi kegiatan awal lagi supaya kita bisa lebih aktif lagi untuk mempunyai sistem compliance yang memberikan kepercayaan kepada masyarakat, memberikan kepercayaan kepada wakif, bahwa wakafnya itu di-take care sama sistem dan sama resource yang benar-benar bisa dipercaya dalam rakyat compliance-nya. Itu kira-kira Pak Riki, Pak Hendro. Jadi dasar dari pembentukan asosiasi perkumpulan syariah bisnis itu awal-awalnya adalah keraguan, bahkan keraguan daripada teman-teman yang membuat sistem informasi atau sistem bisnis, apakah ini sudah mengikuti compliance dari sisi syariah secara milestone-nya atau secara perhitungannya? Nah itu sepertinya kok tidak ada yang memperhatikan ini? Padahal kita, seperti Pak Riki tadi bilang, perkembangan jenis wakafnya sendiri bukan hanya tanah saja, bisa sampai saham, kemudian tabungan, kemudian bentuk-bentuk yang lain. Nah ini kan kita agak susah memonitornya kalau secara manual ya. Dalam era teknologi ini, fintech sebenarnya salah satu tools-nya, dan juga sistem bisnis IT itu bisa membantu lebih jauh. Jadi sebagai support kegiatan dan optimisasi wakaf. Jadi potensi wakaf banyak sekali sebenarnya, dan sudah banyak yang memperhatikan juga, di Indonesia juga mungkin tidak begitu kelihatan. Yang kelihatan aktif itu, ya tadi seperti Pak Hendra sebutkan, di Singapura, di Malaysia ya, itu benar-benar mereka show off gitu ininya. Apa namanya, hasil dari perwakafannya. Bahkan pemuda-pemuda dan resursus muda, itu mereka bekerja di sana, yang sangat profesional di sistem perwakafannya. Jadi di sisi kita, mengumpulkan concern-concern dari, dan mencoba mengimplementasikan concern wakil dan dari masyarakat. Nah, sebenarnya sistem perwakafannya ini secara teknologi diaturnya, compliance nggak? Dengan sesuai dengan aturan. Nah, di situ syariah bisa terlibat. Nah, ada beberapa yang sudah kita jajakin, jadi sistem, bukan sistem wakaf ya, tapi sistem bisnis syariah, termasuk sistem perbankingnya, itu ada di beberapa, apa namanya, komersial partner yang kita punya juga di Malaysia sebelumnya. Tapi ya itu tadi, terkait dengan implementasi dan, apanya mananya, playground untuk bisa mendapatkan sistem ini in place, itu masih, kita lihat masih belum begitu support. Jadi, lebih banyak di sini adalah bagaimana mengoperasikan sistem dan teknologi, bisnis sistem yang bisa mengikuti framework-nya syariah. Tapi dari sisi compliance-nya, itu kayaknya belum, oh, saya compliance dalam artian sistem ya, kalau compliance dalam artian operation, itu kan sudah ada Dewan Syariah Nasional ya. Tapi kalau dari sisi sistem, itu kita lihat masih belum aktif lah. Jadi, inilah yang mau kita cembung, supaya sistem ini bisa in place, sistem compliance ini bisa in place. Seperti itu, kira-kira Pak Yuki, concern kita, dan Pak Endro, concern kita, untuk bisa juga mengaktifkan sistem compliance, bahwa memang sesuai kegiatan wakaf, misalnya, kegiatan wakaf ini, benar-benar disupport oleh beberapa resources, salah satunya compliance system yang harus in place. Nah, itu juga meningkatkan awareness, meningkatkan kepercayaan kita terhadap penjalanan wakaf dan membuat orang bisa lebih aktif untuk melakukan wakaf, karena benefit-nya kan sudah jelas. Nah, di beberapa waktu ini, saya lihat juga pergerakan wakaf ini, juga sudah mulai aktif, Pak Yuki, Pak Endro. Jadi, ada partner kita juga, yang mencoba menjalankan wakaf saham, misalnya. Jadi, dia membuka opportunity supaya orang bisa wakaf, tapi dengan kontribusi saham di UMKM atau UKM. Terutama UKM sih sebenarnya, karena untuk bisa dimonitornya, UKM kan ada legalisasinya. Jadi, kita sebagai orang biasa atau orang umum, itu bisa melakukan wakaf sebisanya. Jadi, kalau misalnya dulu kita dikampanyekan untuk bisa infak sodakoh sebisanya, nah, ini sekarang bisa wakaf sebisanya. Jadi, kalau misalnya ada UKM yang sudah syariah komplain dari sisi kegiatannya, kita bisa melakukan wakaf saham di sana. Seolah-olah kita memiliki saham di UKM itu. Jadi, itu perkembangan terakhir yang kita, apa namanya, yang kita coba jalankan. Dan dari sisi framework asosiasi kita sendiri, kita mencoba melakukan kerjasama dengan pelaku bisnis ini, supaya dia akan membuat sistem perwakafan membantu dengan teknologi. Nah, dari sisi kita supaya mereka juga mempunyai sistem untuk komplaincenya. Komplaincenya dalam artian yang tadi saya sebutkan tadi. Jadi, ada titik-titik tertentu, ada milestone tertentu yang mereka harus ikutin, walaupun mereka secara operasional mereka ikutin, tapi apakah benar diikutin? Nah, itu komplain sistem perlu investasi di situ. Sepertinya itu saja dari saya, Pak Hendro.